Selebrasi Messi ketika menghampiri bench tim NOS Belanda dan meletakkan kedua tangan di sebelah telinga kembali mengingatkan kita kepada selebrasi legenda Argentina dan mantan pemain Barcelona, Juan Román Riquelme. Namun apa kaitannya dengan Van Gaal? Jawabannya ada. Nah, nonton sampai habis. Lionel Messi yang menggadarkan keunggulan Argentina lewat titik putih, usai Marcos Arjun yang dijatuhkan Denzel dan Fris di kotak terlarang. Messi yang menjadi eksekutor sukses menceploskan bola pada menit ke-73, membuatnya cetak satu gol dan satu asis melawan Belanda. Setelah memberikan asis brilian kepada Nahuel Molina, yang cetak gol pembuka pada menit ke-35. Messi pun berlari ke bench tim NOS Belanda setelah merayakan gol bersama rekan setimnya. Berlari kecil ke hadapan Van Gaal dan berselebrasi seperti Juan Román Riquelme. Dikutip dari LBS Sport, memang sebelum pertandingan itu Van Gaal membuat beberapa komentar kontroversial, salah satunya komentar soal Messi. Messi memang pemain paling berbahaya, yang menciptakan peluang paling banyak dan juga membuatnya sendiri. Tapi di sisi lain dia tidak banyak bermain dengan lawan saat dia menguasai bola. Disitulah peluang kita berada. Messi pun membalas pernyataan Van Gaal dengan melakukan selebrasi mengangkat tangan di sebelah telinga. Setelah sebelumnya, ia juga menghampiri Van Gaal dan Edgar David saat jadah pertandingan, melakukan protes karena komentar kontroversialnya itu. Messi juga mengkritik Van Gaal usai pertandingan. Van Gaal telah mengatakan bahwa mereka memainkan sepak bola yang bagus, tapi yang dia lakukan adalah menempatkan orang-orang tinggi dan mengandalkan bola-bola panjang. Selebrasi Messi identik dengan salah satu playmaker terbaik milik Argentina, Juan Román Riquelme. Saat mencetak gol, Riquelme melakukan selebrasi tersebut, bahkan saat masih bermain bersama Messi di Barcelona. Riquelme yang membela Barcelona pada masa 2002 hingga 2005, saat itu dilatih oleh Luis Van Gaal. Riquelme tidak bertahan lama di Camus, pasalnya Van Gaal tidak menginginkan kehadiran Riquelme di Barcelona. Menurutnya kehadiran pemain bernomor punggung 10 itu adalah keinginan manajemen klub, bukan keinginan dirinya. Dia banyak diposisikan sebagai pemain bertahan atau duduk di bangku cadangan. Itu pun separuh lebih dari kontraknya di Barcelona dihabiskan di Villarreal dengan status pemain pinjaman, dari 2003 hingga 2005. Pada 2005 dia dipermanenkan Villarreal hingga 2007. Di sisi lain, era Van Gaal berhenti di Barcelona dan digantikan oleh Frank Ritschkatz yang berhasil membawa Barcelona juara La Liga dan juara Liga Champions 2006. Terima kasih telah menonton!